Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei pak cerita tadi Mau beli rumah dimana? Batu bulan Dua lantai Dia ini sedih tau Udah bayar setengahnya 150 juta Ternyata gagal di bank Betul? Terus gimana pak cerita pak? Alhamdulillah Uang dikembalikan gak apa-apa lah Gak apa-apa udah usaha Udah DP nya berapa? Rumahnya berapa? 300 juta Dua lantai 60 meter persegi Udah gitu? Yes Selatikan jauh Jangkauan kerenang sama batu bulan Terus Udah usaha Pijam ke bank Ke bank Sedangkan satu bulan 10 juta Sedangkan dipoperasi 7,5 Jangka waktu sama 10 tahun katakan 10 tahun Ternyata gagal? Ternyata gagal Yes Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Perjanjian bisa Boleh gagal pak Gak apa-apa Cuman Pengotongan Oh gak apa-apa Masalah pengotongan pak Yang penting orang saya Bisa balik Bisa balik semua lah Oh iya 10 juta gak apa-apa Masalah itu pak Ya gak apa-apa Ya sudah Berapa tahun lalu pak Ya Alhamdulillah Berapa tahun lalu pak Dua tahun kayaknya mas Dua tahun lalu Terti pak Enggak dua tahun yang lalu Iya Dua tahun yang lalu ya Sekarang bapak punya saudara tadi Enggak bisa bayar bank Enggak bisa bayar Beli rumah dimana Di rumah di Bung Tomo Bung Tomo Ya depan kondensin itu masih ke belakang Terus berapa duit ini DP nya berapa DP nya kurang tahu Terus pinjem ke bank Pinjem ke bank Lalu gitu Ya Bukan di bank Mas Oh di operasi Terus Sekarang gak mampu bayar Sedangkan sekarang Masalah pandemi begini Sedangkan jualan Dapet Aduh ya Allah Kadang dapet kadang-kadang Terus-terus ya akhirnya Enggak mampu bayar Begitu Enggak mampu bayar Ya akhirnya mau dijual lagi Nah dijual pada saat pandemi kan turut pak adanya Ya masalah turut Enggak tahu kemungkinan ya Daripada mikir Tiap bulan Bayar bank Ya otomatis kan Mendingan dijual lagi pak Daripada mikir panjang sekali Nah saya tadi omong ke beliau tadi Beliau jadi ke bapak aja ini Untung bapak gak jadi minjem ke bank Coba kalau jadi minjem ke bank Sekarang nih pasti pak nih Kelengar pak betul pak Nah Awalnya dia sedih sob tadi sob Sedih banget gak punya rumah Belum punya rumah sampai sekarang ya Belum punya rumah ya Nah dia sedih gak punya rumah di Bali Segala macem-macem Kita kan pengen punya rumah Salah satu cara aja adalah Nyicil dengan bank gitu Terus saya bilang bapak harusnya bergembira sekarang Kenapa Karena pandemi bapak pasti kesulitan bayar gitu Terus yang kedua Dosa riba itu Itu luar biasa Pertama kalau paling kecil aja Kayak Kayak menyentuh ibu kandung kita sendiri Kan A'udzubillahimin zalik Terus yang kedua Dimusuhi Allah dan Rasul Kalau udah dimusuhi Mbak Rizki nya gak barokah Nggak Tengah suami setri Aduh Mau berkegara Ini salah Ini salah Betul Jadi Masalah Bayangkan gak kuat Gak kuat Akhirnya dapat pelajaran langsung Saudaranya sendiri Sekarang mau jual rumahnya Padahal rumah itu udah ditinggalin Iya benteng dalam artian gampang ini rizki gak berkas secara apa kadang kita kena sakit susah ada uang tapi gak jadi duit jadi seperti itu dan sekarang ini saya beruntung ya sekarang ya beruntung saya juga sama bank saya sudah stopin semua saya menyelesaikan ya udah dulu saya utang miliaran puluhan miliar di atas 10 mungkin tapi sekarang Alhamdulillah jadi pada saat kondisi sekarang sama malah bisa lebih simpel jadi itu sob riba itu luar biasa jadi kalau kita teruskan seperti itu ribanya segala macam-macam lebih baik kita asumsinya gini Pak dibuatin solusinya saya Pak pernah saya beli saya beli apapun saya punya apapun itu sekarang ini saya tidak mau ngeriba lagi termasuk mobil atau apapun motor gak beli motor bagus yang biasa tapi Allah ngerti tetepnya dikasih sama Allah dan saya saya sekarang kalau Bapak tadi uang udah bayar setengah 150 juta itu balik doa aja mau ya Allah berikan kemampuan pada saya untuk bisa membeli rumah 150 juta tapi cash atau kalau Allah berikan kemampuan pada saya dengan 150 juta ini saya bisa punya rumah atau ya Allah berikan harga rumah berapapun mau semiliar gak apa-apa tapi bisa beli cash itu aja jadi berpositif tinggi pada Allah Allah jadi berprasangka baru bagus itu jadi harus menuju kepada Allah jadi apapun yang kita inginkan insya Allah tertabur dan saya Pak Alhamdulillah saya punya keinginan apapun insya Allah asal diatih di dalam hati di jalan-jalan terus yang paling utama Pak sedekah Pak kita pada saat sulit sedekah apapun saya kemarin contoh ya salah satu contoh saya dengerin mudah-mudahan sekarang saya mau buka warung 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 gratis di depan kantor saya semitu sekali dulu ternyata apa juga baru nih atik itu baru beliin berasnya beliin-beliin peranatannya segala macem-macem tiba-tiba rezeki ada ada boleh datang mau buat restoran dan gimana itu itu seperti itu jadi jangan berkecil hati ketika kita mentok di satu sisi itu jadi harusnya jadi minta doa sama Allah semakin berat ya Allah aku mau alhamdulillah kau telah sadarkan aku dari riba nggak jadi riba ya Allah kau telah hindarkan terus jadikan wangsa 50 juta ini untuk bisa beli rumah atau beli aku beli bisa beli rumah dengan cara apapun dengan oleh dengan lebih berapapun dengan mudah tanpa riba Insya Allah bisa Pak nah saya Pak kapan hari saya punya pengalaman saya ambil karyawan saya manajer saya sekarang saya menang-menang sidang bareng sidang bubatan saya beliin karyawan saya karena contoh ya kaya bapak pasti suruh beli tanah di belakang ini Pak itu sehariannya 175 atau 200 juta ini bukan saya saya beliin dua arah itu saya bagi untuk karyawan saya berapa-berapa-berapa itu nah saya kemarin karena uang saya mepet saya punya uang 100 juta tapi harga di atas tanah itu di atas 300-350an lagi akhirnya sisanya saya bingung ke bank akhirnya 4 tahun Pak 2 tahun saya lancar 2 tahun kedua saya macet dulu macet sekarang di lelambang orang mau di lelambang segala macem-macem urusan sampai ke pengadilan saya ini ke pengadilan saya ke mana-mana menang ternyata Pak saya ngomong ke Siti inilah segera-segera timba dosa riba padahal Pak kalau saya itu tanah itu saya kumpul itu uang itu saya kumpul di tambah bank saya sudah sudah berlutas Pak sudah berlutas jadi kami bank lagi masih 35 padahal saya sekarang kalau bikin itu tadi kurang 75 juta bayangin paling kurang 75 juta kurangnya kurangnya gobloknya di pengalaman aja tapi kuali daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau salah banyak-salahnya kalau kurang banyak kurangnya wassalamualaikum